Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita Bu Rizky dan Bu Isma Di pembelajaran kelas 4 Tema 1 Yaitu apa Bu Isma? Banyak indahnya kebersamaan Nah kali ini materi tema 1 Akan dibahas sama Bu Rizky dan Bu Isma Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bu Rizky Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kali ini Bu Rizky akan menjelaskan Cara menentukan gagasan pokok Dan gagasan pendukung dalam satu bacaan Nah dalam satu paragraf Terdapat yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Baik kalimat inti maupun pokok paragraf Nah gagasan pokok bisa disebut juga dengan ide pokok atau ide pikiran Gagasan utama Gagasan pokok bisa ada di awal kalimat Di akhir kalimat maupun di tengah kalimat Sedangkan gagasan pendukung merupakan urayan atau tambahan informasi Setiap paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung Nah coba kita perhatikan bacaan berikut ini Lalu kita cari ide pokoknya apa dalam satu paragraf saja Nah yang pertama yang harus kita lakukan Dalam menentukan gagasan pokok yaitu Temukan kalimat utamanya dulu Kalimat utamanya yaitu Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung babakan Lalu kita perjelas nih Untuk menjadi gagasan pokok Yaitu menjadi pawai budaya di kampung babakan Sedangkan kalimat pendukungnya yaitu Kalimat selain gagasan pokok Itu menjadi kalimat pendukung Semua kalimat di paragraf Selain gagasan pokok menjadi gagasan pendukung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bu Isma di pembelajaran PKN Kita akan membahas tentang Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Menghargaikan keanekaragaman di Indonesia Keanekaragaman di Indonesia harus kita hargai dan kita hormati Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat Keanekaragaman tersebut meliputi apa teman-teman? Meliputi suku bangsa, agama, keberagaman, adat istiadat, dan lain sebagainya Nah kita juga harus tahu nih Cara menghargai keberagaman di Indonesia seperti apa Yang pertama adalah selalu menghormati semua pemeluk agama Senang bergaul dengan semua suku bangsa Menghadiri undangan dari kegiatan apapun yang berasal dari suku apapun Kemudian tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat Sikap menerima keberagaman suku bangsa Indonesia Yang pertama menerima berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia Kemudian kita juga harus menerima kesenian semua yang ada di Indonesia Bersedia, bergaul, bekerja sama antar suku bangsa Dan tidak menganggap rendah suku bangsa yang lain Selanjutnya bagaimana sikap kita dalam menerima keanekaragaman budaya yang ada Pertama kita harus menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia Ikut mempelajari dan mengikuti loomba kesenia daerah Melindungi dan merawat benda seni tradisional Dan juga tidak membuat kotor ataupun mengotori ya Benda-benda seni tradisional yang ada di Indonesia Kemudian kita juga harus menjaga pentas seni yang ada di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Bu Rizky dalam pembelajaran IPES Kali ini Bu Rizky akan menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki macam-macam keberagaman Antara lain ada keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman budaya Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah suku bangsa Di Indonesia banyak sekali macam-macam suku bangsa Contohnya seperti suku Asmat dari Papua, suku Dayak dari Kalimantan, suku Baduy dari Bandar Keberagaman yang kedua ada keberagaman agama Sebagai mana yang kita ketahui, di Indonesia ada enam agama yang diakui Salah satunya seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Komucu Tempat ibadahnya pun berbeda-beda Masjid tempat beribadah agama Islam Gereja tempat beribadah agama Kristen Pura tempat beribadah agama orang Hindu Vihara tempat beribadah agama Buddha dan Komucu Dan yang terakhir ada keberagaman budaya Di Indonesia memiliki macam-macam kebudayaan Salah satunya seperti makanan khas, alat musik tradisional, dan tarian daerah Makanan khas yang berasal dari Banten ada yang namanya Sate Banten Empe-empe dari Palembang, Rendang dari Padang, dan ada juga Gudeg yang berasal dari Yogyakarta Nah itu tadi kebudayaan dari makanan khas Ada juga kebudayaan tarian daerah Seperti tari bungong jumpo yang berasal dari Aceh Tari jahipong yang berasal dari Jawa Barat Dan tari bentang Banten yang berasal dari Banten Nah itu tadi macam-macam keberagaman yang ada di negara kita tercinta Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bu Isma di pembelajaran SBDP Kali ini kita akan mengidentifikasi dasar gerak tari bungong jumpa Kalian tau gak bungong jumpa itu artinya apa? Ya bungong jumpa artinya adalah bunga cempaka Tarian ini berasal dari Nagro Aceh Darussalam Dasar gerak tarian bungong jumpa ada dua macam Pertama adalah dasar gerak tari saat berdiri Yang kedua yaitu dasar gerak tari saat duduk Nah itu tadi gerak dasar tari bungong jumpa saat berdiri Selanjutnya mari kita simak bagaimana Dasar gerak tari bungong jumpa saat duduk Nah itu ya Pak Anakku Besar gerak tari bungong jumpa saat duduknya bisa dipercaya sendiri Demikianlah pembelajar hari ini Semoga ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semua Wabila ini topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh